Intro Setelah mendapat penolakan keras warga sejak Sabtu pagi, proses pembongkaran bangunan pasar batuah akhirnya resmi ditunda. Penundaan itu sering adanya surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Republik Indonesia menyurati Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina untuk melakukan penundaan tersebut. Meski waktu penundaan masih belum diketahui hingga kapan, namun pemerintah akan menunggu proses mediasi yang akan dipasilitasi oleh Komnas HAM dalam waktu dekat. Ada surat dari Komnas HAM berkaitan dengan hal ini dan kami sangat menghargai beberapa yang dilakukan oleh Komnas HAM bersulat kepada kami dan bersedia menjadi mediator. Jadi kami dari pemerintah Kota Banjarmasin akan menolong bagaimana nanti bentuk mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kami harapkan juga dari masyarakat juga jangan di ini, jangan di apa namanya, bisa menerima, jangan di halang-halangi lah. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kami melakukan penundaan sampai ada proses mediasi, nanti yang menjadi mediator adalah. Sementara itu suasana haru terlihat jelas dari raut wajah warga Batua yang sejak pagi menutup akses utama jalan setelah menerima kabar penundaan tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin akan memediasi antara Pempo dengan warga Pasar Batua. Untuk saat ini kami sangat bahagia sekali dengan adanya penundaan ini. Melihat psikologis warga di sini sendiri, Pak Ketua bagaimana setelah mendengar kabar ini? Luar biasa gembiranya mereka, itu memang yang kami harapkan untuk penundaan ini, karena saat ada datang di malam sampai saat ini kami telah sudah memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ratusan personel aparat gabungan dari Satpol PP Kepolisian dan TNI juga langsung mengubarkan diri. Beberapa alat eksapator yang recananya dipakai untuk pembungkaran juga kembali diamankan. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, Kalsel Satunet.